Ahok memang hobi bikin puyang orang, ditulis oleh Adin di siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sejak kecil kita dididik orang tua agar menjadi orang yang jujur Jujur adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta Dalam pendidikan agama, seni disampaikan bahwa kejujuran adalah kunci sukses dalam kehidupan Dengan kejujuran, hidup akan lebih tenang dan damai Tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semudah seperti membalik telapak tangan Bahkan, orang yang mendidik kita untuk menjadi orang jujur pun bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kejujuran Misalnya, seorang ibu sudah ada di rumah bersama anaknya, terdengar bunyi bel menandakan adek tamu Ibu mengetahui jika yang datang adalah tetangganya yang akan menagih hutan Ibu pun menyuruh anaknya agar menemui tamu yang datang Dan menyampaikan bahwa ibu tidak ada di rumah Peristiwa itu disadari atau tidak mengajarkan anak untuk berbohong Tidak heran jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Kita sering melakukan kebohongan atau sesuatu yang tidak jujur Seperti yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok Serinya pernah dibenci oleh anggota DPRD Belitung Timur Karena Ahok sering tidak menyetujui berbagai perilaku anggota dewan yang terhormat Suatu ketika, DPRD Belitung Timur akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko selama 5 hari Ternyata pada kenyataannya, selain ke Maroko, mereka tamasya ke Spanyol Jadi uang dan waktu yang dilaporkan 5 hari Sedangkan pada kenyataannya, di Maroko 3 hari ditambah 2 hari di Spanyol untuk tamasya Semuanya ditanggung oleh keras negara sebagai biaya kunjungan kerja Ahok tidak menyetujui hal ini Dia tidak ikut ke Spanyol, tapi tetap saja namanya tercantum Sebagai orang yang pergi ke Spanyol, termasuk biaya yang keluar Sedangkan Ahok sendiri tidak ikut tamasya ke Spanyol Ahok sampai sekarang pun dikenal sebagai orang yang jujur dan berani melawan apapun Yang berkaitan dengan KKN Tidak heran banyak orang yang puyang dibuatnya Karena kedatangan Ahok di setiap lembaga sering diiringi perlawanan Atau gebrakan yang merusak sesuatu yang telah menjadi kepiasaan Setelah bebas dari penjara selama 2 tahun karena dugaan peristan agama Ahok kini justru diangkat menjadi komisaris utama Pertamina Yang merupakan salah satu BUMN paling basah di Indonesia Tapi juga menjadi BUMN yang diduga banyak masalah Salah satu contohnya, sampai saat ini perintah Presiden Jokowi untuk membangun kilang minyak baru Tetap belum bisa terlaksana Menjabat sebagai komisaris utama Pertamina Ahok seperti biasa membuat gebrakan yang membuat orang-orang puyak Pertama, Ahok mengatakan saat ini perseruan tengah memasuki budaya baru Dirinya memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran karyawan Pertamina Agar dapat menduduki posisi strategis Ahok mengatakan seluruh karyawan Pertamina tanpa terkecuali Dapat menempati berbagai posisi strategis Seperti Senior Vice President atau SVP Hingga jajaran direksi Wah, kebijakan ini pasti membuat kursi banyak pejabat di Pertamina menjadi tidak nyaman Karena akan banyak orang-orang dengan jabatan biasa di Pertamina mendadak menjadi pejabat tinggi Sehingga jika terbiasa adanya proses penitipan jabatan bisa terhalang dengan kebijakan ini Kedua, Ahok berani membongkar I Pertamina Ada pernyataan Ahok yang mehebohkan publik pada tahun 2020 lalu Ahok menyebut ada direksi yang hobi lobby menteri Sehingga ada beberapa direktor yang diganti tanpa pengetahuan dan izin dari Ahok Ketiga, Ahok ingin agar jumlah kilang Pertamina diaudit Ahok juga menyadari dirinya dipancing agar emosi dan dilaporkan ke Presiden Jokowi Dodo Lalu, ia dianggap sebagai pengganggu keharmonisan Kempat, pengakuan komisaris utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama atau Bekendisapa Ahok soal limit kartu kredit perusahaan bikin gayer Ahok sendiri mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya mencapai 30 miliar rupiah Peringatan Ahok ini tentu menohok para pejabat tinggi Pertamina Yang sudah terbiasa, sudah nyaman menikmati fasilitas yang mewah Komentar Ahok ini akan mengundang sorotan dari media dan sorotan dari pejabat yang lebih tinggi Sehingga mereka tidak akan nyaman lagi untuk menikmati fasilitas Sultan ini Dan kemudian fasilitas kartu kredit dengan fasilitas fantastis ini sudah dihapus Sehingga komisaris, direktur, dan direksi tidak bisa lagi menikmati kartu kreatif asik ini Benar-benar deh, memang Ahok hobi banget bikin puyang orang Tentu saja Presiden Jokowi sangat sengaja menaruh Ahok di BUMN seperti Pertamina Agar BUMN Indonesia ini bisa lebih sehat, maju, dan mampu ikut serta mensejahterakan masyarakat Dengan kewenangannya di sektor energi Lucu, ramai muncul spanduk rela bersimbah D-A-R-A-H Untuk kepulangan Habib Rizik ditulis oleh share di DCWord.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Isu kepulangan Habib Rizik seolah jadi bahan perbincangan Mirip drama atau sinetron yang ratingnya tinggi Banyak yang penasaran apakah Habib Rizik akan benar-benar pulang atau seperti yang sudah-sudah Tidak salah, dulu sudah 6 kali disebutkan pulang, tapi selalu batal entah alasan apa Selain itu, banyak yang percaya kali ini Habib Rizik akan segera pulang Dan baru-baru ini ramai muncul spanduk yang bertuliskan Rela bersimbah D-A-R-A-H Untuk kepulangan Habib Rizik tersebar di beberapa titik Seli, lucu banget isi spanduknya Rela bersimbah D-A-R-A-H Yakin, kalau beneran Rela Rasanya ini adalah fanatisme yang sudah kacau Fans yang membabi buta Sayangkan saja, junjungannya saja lebih memilih lari ke luar negeri Mengelak dari kasus hukumnya Ketimbang menghadapi dengan gentleman Masa pendukungnya begitu konyol Mau membela junjungannya yang tidak bernyali itu Rela bersimbah D-A-R-A-H itu adalah salah satu bentuk keberanian yang levelnya sangat tinggi Ibaratnya tidak peduli meski nyawa taruhannya Biasanya para pahlawan pejuang kemerdekaan yang berani bersikap seperti itu Merdeka atau mati Tapi kalau mereka yang mengatakan Ini aneh saja sih Ini hanya semacam semangat yang terlalu overdosis Ibarat orang yang terpancing emosi sesaat Hingga buta logika Sekretaris umum Ormas Tlarang Mumun Spanduk itu bukan dari Ormas Tlarang Dan tidak ada perintah untuk melakukan pemasangan Menurutnya, juga tidak ada larangan terhadap anggota Laskar Atau pendukung Habib Rizik untuk memasang spanduk tersebut Semuanya mengalir saja dan merupakan aspirasi masyarakat Tidak usah pakai kata rela bersimbah D-A-R-A-H Entah kenapa rasanya gelisah coba bacanya Coba pikirkan, jangankan bersimbah D-A-R-A-H Diciduk dan ditindak tegas saja langsung mewek dan teriak kriminalisasi ulama Atau rezim otoriter yang suka memperangus kebebasan berpendapat Atau biasanya menyesal dan minta maaf pakai matrai Jujur, mereka ini sangat piawai dalam menyembunyikan kadar nyali mereka yang sesungguhnya Nyali yang tidak seberapa tapi dengan pedia menunjukkan kalau mereka ini berani Garak-galak seolah berani menantang mau dengan masalah Nyatanya, ah kalian pasti sudah tahu sendiri Ujung-ujungnya teriak di zalimi dan menuntut keadilan Entah apa tujuan sebenarnya pemasangan spanduk tersebut Mungkin saja ini adalah upaya agar isu ini terus digoreng atau dipanaskan Atau bisa jadi supaya pendukung Habib Rizik makin semangat dan percaya Atau mungkin bahasa kasarnya mungkin biar bisa dibohongi lebih lama lagi Masanya sudah jelas kalau Habib Rizik tidak akan pulang dalam waktu dekat Kebesar Republik Indonesia sudah mengatakan itu Jadi pernyataan dan isu kepelangan Habib Rizik bisa jadi atau memang pasti Dalam drama lanjutan biar situasi politik tetap heboh Nasib Habib Rizik sekarang tergantung dari pengumuman resmi Akerajan Arab Saudi Dan kalaupun pasti pulang, pasti akan ada tanggal pastinya Kenyataannya, tanggal kepelangannya saja masih belum jelas Cuma kata mereka secepatnya awal November Lo secepatnya tapi masih belum kasih tau tanggalnya Berarti kalian bisa simpulkan sendiri Atau bisa jadi? Enggal belum pasti karena pulangnya pakai pesawat jet pribadi milik konglemerat Entah siapa Jadi mau pulang tinggal pulang aja Tidak perlu beli tiket lagi Tapi apakah kalian percaya? Dulu juga drama ini Habib Rizik pulang dipinjamkan pesawat jet pribadi Nyatanya Hehehe Lucu deh pokoknya Kalau diingat-ingat lagi rasanya mau ketawa tapi takut dosa Kepulang masih ada sejumlah kasus Masih menghadang Dan mengurungkan niat Habib Rizik pulang ke Indonesia Langdan kemudian diamankan Rasanya gimana gitu? Alangkah lebih baik tidak usah pulang dulu Mumpung pemerintah saat ini sangat kuat Tunggu saja deh Sampai tahun 2024 Lihat hasil Piotres Tunggu siapa jadi presiden baru berikutnya Pepresidennya adalah tokoh yang mereka dukung Kepulangannya bakal sangat aman Bisa pulang dengan elegan Dan disambuh dengan meriah dan gegap gempita Jadi ingat dengan sebuah meme lucu Kalau ada pria yang mengatakan Lautan api pun akan diseberangi demi pujian hati Jangan percaya Minum kopi panas saja masih ditiup Atau satu lagi seorang pria berkata Adikku sayang Demi kamu aku rela mendaki gunung Himalaya Menyeberangi tujuh samudera Menembus badai Menantang topan Menghadapi gempa One on one Dengan beruang dan harimau pun Saya tidak takut Demi bertemu denganmu Wanita itu lalu bertanya Terus kenapa kamu gak datang kemarin? Pria ini menjawab Gerinis deh Bagaimana menurut anda? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!